ini asam jawa yang kemarin setelah diseleksi subur ya nah ini nanti tinggal motong-motong seperti ini yang panjang ini terus ini ada cabang-cabang diambil dua kalau ini nanti dari sini dibuang terus nih di ujungnya juga ada sini ini calon topnya disini subur sekali ada batu yang terjepit di badannya ini ya ya sekarang eh saya punya lagi asam jawa untuk saat ini masih eh buat cabang ya kalau ini dulu udah di cangkok akar tapi pertumbuhannya juga cepat bagus yang ini ini nanti informal ya yang kemarin ini juga sama baru aja ini dipotong untuk cabangannya jadi ini di ukurannya ini ya ukurannya yang bawah memang agak besar ini baru segini ini udah dipotong lagi itu juga dengan yang ini ya kalau ini untuk calon top top ini menunggu dulu akarnya sudah bagus karena ini cangkok akar apa namanya program akar dipotong agak panjang dikit walaupun nanti yang dibutang itu di sekitar sini ini kemarin juga agak panjang ada tumbuh sini saya potong di sini nanti kalau misalkan tumbuh di bawah sini bisa dipilih disini yang sebelah sini makanya ini agak dipanjangin sedikit jadi nanti biasanya akan banyak tumbuh disini ini yang sudah saya potong kemarin oke sekarang lanjut ke berikutnya bahan programan semua nih Hai dia nah ini dia nah ini ya cabangnya disini nah seperti ini oke terus ini nah bawah ini banyak cabang-cabang yang tumbuh di buang aja ini tidak diperlukan akarnya ini sudah di program juga ini udah keliling udah muter masih ground jadi nanti kalau sudah mulai siap baru dijangkau akar agak sabar dulu ya sebelahnya juga ada ini Oh ini kalau ini sebelahnya ini pintiran ekstrim ini juga belum dijangkau akar baru percabangannya itu yang sebelah dalam juga ada masih banyak lagi ya teman-teman sekarang ini eh kita kerjakan untuk bahan ini untuk juga asam jawa itu di buat expressionis kalau ini rencana informal ya Nah pertama perhitungkan mana nanti untuk titik tumbuh yang diharapkan misalkan ada dua nanti ya minyakkan di eh samping sini agak samping sini atau atas bawah perkirakan disini ya Hai ini udah mencabang maka untuk dipotongnya agak maju dikit ya jadi nanti biasanya itu kan banyak tumbuh-tumbuh di sebelah sini setelah disini ini potong-tumbuh potong aja di sini nanti setelah sini tumbuh boleh dipilih kalau untuk asam jawa misalkan tidak dikasih salat gambium apa-apa itu biasanya tidak apa-apa kecuali nanti di press setelah tidak ada cabang yang tumbuh terus di press untuk potongnya itu baru dikasih salat gambium dan sebagainya nah sekarang eh pertama yang harus di lakukan ini ya nih cek dulu sebelah kanan kirinya untuk menentukan konsepnya nanti masih pagi banget ini jadi belum begitu kelihatan terang kira-kira disini ya nanti untuk tumbuhnya disini masalahnya batangnya pulangnya ini sebesar ini tapi tidak terlalu tinggi Bismillah Bismillah dalam proses pemotongan itu dilakukan pertama sebelahnya dulu terus dilawan sebelahnya biar disini nanti kulitnya tidak mengupas nah seperti ini ya terus sekalian ini penyempurnaan nah ini ada diatasnya nih ada titik tumbuh yang seperti ini ya contohnya jadi dipotongnya di atas gini ada cabang-cabang yang tumbuh agak kebawah oke ini ya terus untuk apa namanya nih topnya ini ya topnya ini kan udah siap ini sekalian ini ya untuk perbandingannya ini biar tidak terlalu tinggi banget untuk bodinya nanti untuk harapannya disini nanti ya sekarang ini masih dibesarkan dulu sekarang sudah dapat sinar matahari ini oke sebabnya nanti bisa cepat besar sama begitu juga dengan ini nanti nanti semoga ini juga cepat besar kalau untuk percabangan diatas agak rapet tidak apa-apa nanti disini akan dibutuhkan yang agak rapet untuk yang diatas yang dibawah ini agak longgar jadi semakin kebawah longgar terus semakin keatas ini agak rapet untuk pertumbuhan percabangannya kemudian untuk bekas luka yang dipres ini ini saya menggunakan aluminium foil yang biasa buat tambal panci itu ya nah ini karena sangat dipres sekali biar disini itu tidak kayunya ini tidak kering terus ini bisa cepat menutup kalau disini insya Allah aman ini jadi nanti biar tumbuh kalau misalkan mau dikasih tidak apa-apa cukup sekian dulu ya teman-teman untuk kegiatan pagi hari ini di asam jawa semoga setelah dipotong ini cepat tumbuh tunas terus kita bentuk lagi nah setelah itu karena ini musim kemarau disering disiram supaya akar-akar yang kecil itu tidak kering salam satu opi sukses selalu selamat menikmati terima kasih